Viralnya berita sebutan lahan singkong warga yang rusak terkena angin helikopter pada kujungan Presiden Jokowi kami selalu Membuat pemerintah Kabupaten Lampung Utara didampingi Dandim 0412 mendatangi lahan warga yang rusak tersebut pada Sabtu 13 Juli 2024 Kedatangan asisten 1 Pemkap Lampung Utara Man Kodri bersama Letkol Ivantri Hari Eko Prabowo ini sebagai bentuk kepedulian atas adanya insiden lahan singkong yang sampai roboh dan diterima oleh keluarga Deki Mantiasgu Deki dan keluarga berterima kasih adanya respon cepat dari pemerintah daerah dan Kodim 0412 atas kejadian tersebut Deki menjelaskan terlepas adanya lahan singkong mereka yang rusak ia dan keluarga sangat senang dengan adanya kunjungan orang nomor 1 di Indonesia Presiden Jokowi ke Lampung Utara Terima kasih sebelumnya buat pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Kodim Lampung Utara atas perhatiannya dari musibah ini bahwa kami orang dari pihak keluarga tidak ada yang namanya meminta ganti rugi Dan kami juga selaku keluarga sangat bangga atas kedatangan Bapak Presiden Jokowi ke sini Sementara asisten 1 bidang pemerintah dan kesraman Kodri mengatakan bahwa peristiwa ini ketidaksengajaan Selanjutnya pihak Pemda dan Kodri meminta maaf bila ada warga yang merasa dirugikan Pemohonan maaf kepada pemilik lahan yang baru-baru yang lalu kena dampak daripada turunnya helikopter di Stadion Sukung Kota Bunyi Dan beliau peduli terhadap kejadian musibah ini namun karena beliau menyampaikan permohonan maaf beliau tidak sempat untuk memantau dan ada yang melapor terhadap kejadian ini Oleh karena beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada masyarakat dan pemilik lahan yang ada di lingkungan stadion yang kena dampak itu Bukan ganti rugi, bukan ganti rugi, bukan ganti rugi Karena masyarakat terkena dampak itu beliau peduli dan Dandim 0412 Lampung Tara juga ingin menyampaikan kepedulian itu kepada musibah Khususnya masyarakat yang kena dampak hal tersebut Selain itu, Dandim 0412 Red Call Eventri Hari Eko Prabowo menjelaskan bahwa kedatangan Presiden Jokowi kemarin suatu kebanggaan bagi masyarakat Antusias ribuan warga sangat bangga dikunjungi orang nomor satu di Indonesia Untuk itu, pemilik kebun singkong adanya miskomunikasi dan tidak ada maksud untuk meminta ganti rugi Pihak pemilik lahan yang mungkin sudah kita ketahui bersama terkait dengan pemberitaan Pada dasarnya terkait dengan pemberitaan itu tidak ada yang bersifat negatif dan sudah diklarifikasi dengan pihak keluarga juga Lebih daripada itu terkait dengan kehadiran Bapak Presiden di bumi Kabupaten Lampung Tara ini memberikan kebanggaan bagi masyarakat Termasuk dari pemilik lahan Sehingga terkait dengan munculnya berita itu Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada tanggapan yang sedikit pun yang sifatnya negatif dari pemilik lahan Bahkan pemilik mahan tidak merasa dirugikan atau meminta ganti rugi Sehingga dalam hal penyampaian pada sore ini akan dapat memberikan tanggapan ataupun pesan yang positif dan klarifikasi yang positif terkait dengan hal-hal yang sudah diketahui bersama Dari Lampung Utara, M. Rizky Andresa, Rilis IDTV, melaporkan